Setelah sekalian, mari kita kembali menghampiri Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan firmannya. Bapak, berikan kami hati yang tenang, karena sebentar kami akan merenungkan firmanmu, baik hambamu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, menolong kami oleh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengan pimpinan dan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan firman yang akan kami sampaikan. Tuhan berkati segala apa yang dipersiapkan hambamu, agar boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan juga menolong dia berkata-kata, sehingga apa yang disampaikannya tidak melenceng daripada kehendak Tuhan. Pimpin dan berkati pemberitaan firman pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan diri kami. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti ibadah di rumah saudara masing-masing, khususnya juga bagi jemaat Trinitas yang ada di Situarjo. Berarti sudah dua tahun saya tidak mengunjungi saudara, saya harap kita semua berada di dalam keadaan yang sehat dan baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kisah Rasul Fasal yang ke-20. Mari kita membuka Alkitab kita. Kisah Rasul Fasal yang ke-20. Kisah Rasul Fasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, dari Makedonia ke Troas. Setelah redah keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka dan sesudah minta diri ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ, lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah tiga bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Thessalonica, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan dua orang dari Asia, yaitu Tikikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan empat hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal tujuh hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Yutikus duduk di jendela, karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga di kebawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebakkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai Fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Saudara sekalian, kita sudah memasuki fasal ke-20 dari kotba berseri tentang kisah Rasul ini. Dan di dalam kisah Rasul 20 yang barusan kita baca ini, saudara, ini memiliki latar belakang tentang perjalanan ketiga Paulus mengunjungi gereja-gereja yang pernah ia dirikan. Untuk apa, saudara, Paulus mendatangi kembali gereja yang ia pernah dirikan? Ada dua hal utama. Saudara yang pertama, Paulus mengunjungi mereka untuk menguatkan hati mereka. Ini yang dicatat di dalam ayat yang kedua. Dan fungsi atau tujuan yang kedua, Paulus mengunjungi mereka kembali untuk mencari bantuan bagi gereja-gereja di Yerusalem. Jadi, saudara-saudara, di dalam bagian yang kita baca, ini bagian yang unik, karena Paulus di dalam kisah Rasul 20 ini ditemani oleh banyak orang. Kalau kita tadi menghitung nama-nama yang kita baca, saudara, paling tidak ada tujuh orang yang menyertai perjalanan Paulus berkeliling dari kota ke kota untuk mengumpulkan dana. Dia adalah Sopater, Aristakus, Sekundus, Gaius, Timotius, Tikikus, dan Trofimus. Saudara, mereka ini siapa? Para pentafsir mengatakan, saudara, mereka ini adalah wakil dari masing-masing gereja lokal yang memberikan persembahan kepada gereja Yerusalem. Jadi, mereka akhirnya bergabung dengan tim perjalanan Paulus untuk mencari dana. Saudara-saudara, yang unik dari kisah Rasul Fasal 20 ini adalah ketika kita berbicara di dalam kitab para Rasul, ada hal yang tidak bisa kita lepaskan, saudara. Paulus ketika pergi memberitakan Injil, disitulah selalu muncul gereja baru berdiri. Saudara, kisah Rasul dengan gereja, ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kitab kisah Rasul ini berbicara tentang bagaimana gereja mula-mula itu berdiri di muka bumi ini sesuai dengan perintah Tuhan kepada para Rasul. Jadi, saudara-saudara, maka hari ini kita akan melihat ya, mengapa Rasul Paulus itu begitu mengasihi gereja Tuhan. Sampai dia mau berkeliling, mengorbankan dirinya, membangun gereja yang baru, bahkan mencarikan dana berkeliling dari kota ke kota untuk mendukung pembangunan atau kebutuhan gereja di Yerusalem. Hari ini kita akan merenungkan satu topik, saudara, meskipun kita tidak secara khusus menggali kisah Rasul fasal 20 ini. Tetapi kisah Rasul 20 ini menunjukkan betapa Paulus itu mengasihi gereja Tuhan dengan demikian luar biasa. Nah, saudara-saudara, apa sih itu gereja? Kita kembali refresh, karena kita sudah melewati 20 fasal kisah Rasul ini, berbicara tentang banyak hal gereja, tapi mungkin kita sendiri lupa apa itu gereja. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata gereja, apa yang muncul di dalam pikiran saudara? Kita mungkin muncul dalam pikiran kita ada gedung di Jalan Kayon nomor 22, oh itu GKA Trinitas. Saudara-saudara, gereja di dalam Alkitab bukan sekedar bicara soal gedung, bukan bicara soal organisasi, bukan bicara sekedar struktur, tetapi gereja secara esensi dan hakikatnya, definisinya adalah sekelompok orang yang dipanggil oleh Allah, dipisahkan dari dunia untuk menjadi umatnya. Saudara-saudara, itulah definisi gereja saudara. Jadi gereja bukan sekedar bicara gedung, tapi gereja bicara tentang umat pilihan Allah, yang dipanggil Allah dari dunia ini, dipisahkan oleh Allah, dikhususkan oleh dia, menjadi milik umatnya selama-lamanya. Saudara, itulah hakikat gereja. Maka hari ini kita akan mencoba memikirkan saudara, ketika kita sudah jadi umat Tuhan, kita disebut sebagai satu gereja, maka kita dipanggil dan dituntut Tuhan juga untuk salah satunya mengasihi gerejanya Tuhan. Saudara, hari ini akan berbicara banyak hal tentang gereja. Nah, ketika kita berbicara tentang mengasihi gereja, saudara, apa alasan kita mengasihi gereja? Saya yakin kita yang sudah lama jadi orang Kristen, tema kita hari ini bukan tema yang baru, saudara. Oh ya, tahu kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, harus mengasihi gereja. Tapi saudara, pernah memikirkan tidak apa alasan utama kita mengasihi gerejanya Tuhan. Ada orang yang mengatakan, saudara, ke gereja ini ya didirikan oleh kakek buyut saya, maka saya mengasihi gereja ini sampai kapanpun. Orang yang lain mengatakan, karena keluarga besar saya dari dulu sudah beribadah di tempat ini, dan saya sejak sekolah minggu, bahkan mungkin dalam kandungan mama saya, saya sudah diajak ke gereja ini, maka saya mengasihi gereja ini selama-lamanya. Ada mungkin orang lain juga mengatakan, karena keluarga saya adalah donatur terbesar dari gereja di mana saya berbakti, maka saya harus mengasihi gereja ini. Yang orang lain berkata, karena saya begitu diberkati oleh gereja ini, maka saya mengasihi gereja ini. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar alasan-alasan seperti itu, motivasi-motivasi seperti itu ketika kita memikirkan tentang alasan mengapa kita mengasihi gereja Tuhan. Hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan tema mengasihi gereja ini dari pemikiran Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak diragukan lagi, dia adalah Rasul yang sangat mengasihi gerejanya Tuhan, mengasihi sampai mengorbankan diri demi pekerjaan Tuhan. Tetapi, saudara, lihat, di dalam pemikiran Rasul Paulus tentang gereja, dia selalu menghubungkan gereja itu dengan Kristus. Paulus tidak mengasihi gereja karena ini adalah pendirinya, kakek saya, keluarga saya, beribadah di sini, tidak sama sekali, saudara. Setiap kali saudara menemukan Paulus berbicara tentang gerejanya Tuhan, dia selalu menghubungkan itu dengan Kristus. Saudara, bagi Paulus, Kristus adalah kepala gereja. Ini yang dicatat di dalam koloses 1 ayat ke-18. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Saudara Paulus di dalam suratnya banyak memberikan analogi relasi Kristus dengan gereja. Kadang-kadang Paulus berkata, Kristus itu seperti kepala, kita gereja ini seperti anggota tubuh. Kepala ini yang memimpin, yang mengendalikan seluruh tubuh kita. Itulah sebabnya saudara, Paulus sangat mengasihi gereja Tuhan, karena Kristus adalah kepala gereja. Kedua, Paulus juga mengatakan, Kristus mengasihi gerejanya seperti suami mengasihi istrinya. Kenapa kita harus mengasihi gereja Tuhan? Karena Kristus sendiri mengasihi gerejanya. Saudara, di dalam bagian ini Paulus menganalogikan, Kristus itu seperti mempelai laki-laki, dan kita gereja itu seperti mempelai wanita. Ini muncul di dalam kitab Efesus 5, ayat ke-25. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan diri baginya. Saudara, kata jemaat di sinilah, itu diterjemahkan sebagai gereja. Kristus mengasihi jemaat, ini menjadi motivasi kita. Mengapa kita juga harus mengasihi gereja Tuhan? Saudara ketiga, Paulus juga mengatakan, bahwa gereja itu sangat berharga di mata Kristus. Maka Kristus itu sampai mau mati demi gerejanya. Maka di dalam kisah Rasul 20, ayat 28, Paulus memberikan pesan kepada para penatua di Efesus, karena itu jagalah dirimu dan jagalah kawanan seluruh domba Allah, karena kamu lain ditetapkan roh kudus untuk menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah, gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara, apa itu gereja? Gereja muncul karena Kristus mati bagi umatnya. Kristus mati bagi gerejanya. Demikian kasih Kristus kepada gereja. Gereja demikian berharga di mata Kristus, kata Paulus. Sampai dia mau mati demi gerejanya sendiri. Saudara, ini alasan Paulus, mengapa dia sangat mengasihi gereja Tuhan? Saudara, lihat ya, di dalam surat-surat Rasul Paulus, setiap kali dia berbicara tentang gereja, tentang eklesiologi, doktrin gereja, tidak bisa dilepaskan dengan kristologi, doktrin Kristus. Ini bagi Paulus tidak bisa dipisahkan. Gereja ada di muka bumi karena ada Kristus. Karena Kristus pernah turun ke dalam dunia ini, dia mendirikan gerejanya sendiri di muka bumi. Maka, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian kotba kita. Kita akan melihat empat relasi daripada Kristus, kasih, dan gereja. Ini seperti triad segitiga, saudara. Kristus, kasih, dan gereja. Ini tema yang muncul berulang kali di dalam Alkitab, khususnya di dalam surat-surat Rasul Paulus yang akan menjadi perenungan kita. Mengapa dan bagaimana kita harus mengasihi gerejanya Tuhan? Hari ini saya tidak berbicara tentang hal-hal step by step, hal-hal praktis. Kalau mau mengasihi Tuhan, satu, begini, dua, begini, tidak. Saya akan berbicara lebih kepada teologis. Bagaimana relasi Kristus, kasih, dan gereja ini muncul di dalam Alkitab. Saudara, perhatikan. Yang pertama, saudara, kebenaran yang muncul di dalam Alkitab. Jika kita tidak mengasihi Kristus, kita tidak mungkin mengasihi gerejanya. Ini adalah premis pertama, kebenaran pertama yang saudara harus tancap betul-betul di dalam pikiran saudara. Kalau saudara mau mengasihi gereja Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara pertama-tama harus mengasihi Kristus. Kenapa? Karena tadi saya katakan, Kristus adalah kepala gereja. Kristus mati untuk gerejanya. Kristus mengasihi gerejanya. Maka saudara-saudara, Kristus adalah alasan utama bagi kita. Mengapa kita mengasihi gerejanya. Kalau seorang anak Tuhan, hatinya sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Hatinya sungguh-sungguh tulus mengasihi Kristus. Saya katakan, pasti dia mengasihi gerejanya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada orang yang mengasihi Kristus sungguh-sungguh lalu tidak mengasihi gerejanya. Omong kosong saudara. Demikian juga sebaliknya, tidak ada orang yang tidak mengasihi Kristus lalu dia bisa mengasihi Kristus dan mengasihi gerejanya. Tidak ada. Orang yang mengasihi gereja tanpa mengasihi Yesus Kristus di dalam dirinya. Dia bukan mengasihi gereja. Dia sedang mengasihi dirinya sendiri. Dia sedang mengasihi keluarganya. Dia mengasihi mungkin klaim atau etnis atau sukunya tertentu. Saudara-saudara, ini adalah hal yang pertama yang harus kita ingat baik-baik. Saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, murid-murid tersebar kocar kacir karena ketakutan. Yohanes 21 mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus kembali cari Petrus yang sudah kembali ke profesi lama jadi nelayan. Jadi ini seperti mengulang kembali ketika Tuhan Yesus pertama kali memanggil Petrus menjadi rasulnya. Saudara, di dalam Yohanes 21, disitu ada satu pembicaraan yang menarik antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Sebelum Petrus kembali dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Allah, menggembalakan gerejanya Tuhan, Tuhan tanya kepada Petrus tiga pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Saudara, lebih dari semuanya ini adalah semua pekerjaan Petrus, harta bendanya, relasi keluarganya. Saudara, pertanyaan itu diulang tiga kali. Mengapa, saudara? Banyak pentafsir mengatakan karena Petrus pernah menyangkal Yesus tiga kali, maka Tuhan Yesus membalas dengan pertanyaan ini tiga kali, yaitu tafsiran yang boleh-boleh saja, saudara. Tetapi hari ini poinnya adalah, saudara, kalau orang tidak mengasihi Yesus Kristus, dia tidak mungkin bisa mengasihi gerejanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kembali kepada Petrus. Petrus, engkau sungguh mengasihi aku lebih dari semuanya ini. Ya Tuhan, aku mengasihi kamu, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, ini adalah poin penting yang harus kita ingat di dalam hidup kita, saudara. Kalau kita berpikir kita mengasihi gereja Tuhan, maka sebenarnya kita harus bertanya, betulkah kita mengasihi gereja Tuhan karena kita mengasihi Kristus ataukah kita mengasihi gereja Tuhan karena ada sesuatu yang lain yang menjadi motivasi saya. Ini adalah dasar mengapa para rasul, mengapa rasul Paulus juga mau berkorban, mau melayani dengan sungguh-sungguh di dalam pelayanannya. Bukan karena gereja itu sendiri, tetapi karena di dalam diri mereka tahu, saya mengasihi Kristus, saya mencintai Kristus, maka saya sekarang mau mengasihi gerejanya. Saudara, ini harus ada di dalam diri kita. Maka kedua saudara lihat, bagaimana kita mengasihi gereja Tuhan, apa hubungan Kristus kasih dan gereja. Kedua saudara harus sadar, kasih kita kepada gereja, itu hanya refleksi kasih kita kepada Kristus. Ini premis kedua. Saya mengasihi gereja Tuhan, baik, bagus, tapi itu adalah satu refleksi, manifestasi dari kasihku kepada Kristus. Mengapa? Kembali tadi kepada Paulus, Kristus adalah kepala gereja, Kristus mati untuk gerejanya, Kristus mengasihi gerejanya, maka kasihku kepada gereja, sebenarnya hanya refleksi dan manifestasi, kasihku kepada Kristus. Saudara-saudara, Paulus saya yakin adalah Rasul yang paling memahami konsep yang kedua ini. Karena di dalam kisah Rasul Fasa 9, saudara, peristiwa pertobatannya membukakan, mencelikan, relasi Kristus dengan gerejanya. Ketika Paulus pergi untuk menganiaya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, di situ Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Paulus, melalui satu cahaya yang terang, sampai dia jatuh dan terbutah. Lalu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Paulus tidak pernah berpikir menganiaya Tuhan. Dia pikir dia sedang berbakti kepada Allah dengan menganiaya jemaat Tuhan. Tapi Tuhan memberikan satu pertanyaan yang membukakan mata Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Tuhan tidak bertanya kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya gerejaku? Tidak. Mengapa engkau menganiaya aku? Paulus langsung sadar, apa yang dia kerjakan, keliru. Siapakah engkau Tuhan? Langsung dia bertanya seperti itu. Nah, Tuhan berkata, Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saudara, lihat. Orang yang membenci gereja, dia bukan membenci gereja sementara di dalam dunia ini. Tetapi dia sedang membenci Kristus yang adalah kepala gereja. Maka prinsip ini penting, saudara. Maka setiap kita yang mengasihi Tuhan, kasih kita kepada gereja, itu tidak lain, tidak bukan. Harusnya menjadi refleksi kasih kita kepada Allah, kepada Kristus. Orang yang membenci gereja, dia sedang membenci Kristus. Orang yang mengasihi gereja, dia sedang mengasihi Kristus. Orang yang mengasihi gereja, dia hanya memantulkan dan merefleksikan kasihnya kepada Kristus. Saudara, ini seringkali hal yang tidak kita sadari, saudara. Bahwa Kristus adalah yang terutama yang harus dikasihi. Gereja itu hanya akan mengikutinya. Siapa yang mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh? Tidak bisa tidak. Dia pasti akan mengasihi gerejanya Tuhan. Tapi orang yang mengasihi gerejanya Tuhan, apakah dia pasti mengasihi Kristus? Belum tentu. Saudara, ini jangan dibalik, saudara. Karena di dalam bagian inilah Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekau melebih segala galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Mengapa, saudara, Paulus bisa berkata seperti ini? Penderitaanku yang diakibatkan dari pelayanan kepada gereja yang begitu berat bagi Paulus adalah penderitaan yang ringan. Sebab dia mengasihi Kristus yang adalah kepala gereja. Kasih kepada Kristus itu memotivasi Paulus, memotivasi para rasul mau melayani, berkorban bagi gerejanya Tuhan. Termasuk ketika Paulus berkata di dalam Galatia 20, Galatia 2, ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang ku jalani di dalam daging ini adalah hidup di dalam iman, dalam anak Allah yang mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat, saudara. Selalu ketika Petrus Paulus berbicara tentang gereja, selalu dihubungkan dengan Kristus. Ini dua hal yang tidak bisa lepas di dalam kehidupan kita. Maka, saudara-saudara, kalau saudara mau mengasihi gerejanya Tuhan, saudara tidak bisa melupakan kasih kepada Kristus. Karena kalau saudara tidak mengasihi Kristus di dalam hidupmu, kasihmu kepada gereja, hanya kasih yang manipulatif. Selama dua tahun ini, saudara, pandemi, Tuhan itu telah menyatakan kemuliaan dan kebaikannya di dalam kehidupan keluarga kami. ada banyak orang yang mengirimi kami makanan, bahkan kadang-kadang itu sampai kami tidak tahu siapa yang mengirim ini. Misterius, saudara. dan saya percaya orang-orang ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam hidup mereka, yang diwujudkan dengan menyatakan kebaikan, memperhatikan kehidupan hamba Tuhan. Saudara, prinsip ini harus saudara pegang. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa tidak, kita pasti akan mengasihi gerejanya, mengasihi hamba-hamba Tuhan yang betul-betul melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, saudara, maka apa yang kita lakukan kepada gereja, ketika kita memperhatikan hamba Tuhan pun, seringkali kita memiliki motivasi yang tidak beres di dalam hidup kita. Jangan kita jadi cemaat, memperhatikan hamba Tuhan, hanya karena kita memiliki agenda-agenda tersembunyi di baliknya. Kita membina relasi, supaya nanti kalau ada apa-apa, kita tidak ditegur kalau bersalah. Kita membina relasi, memperhatikan hamba Tuhan, supaya nanti kalau ada apa-apa, kita dipermudah oleh gereja. Saudara, celaka lah kita kalau jadi anak Tuhan seperti ini di dalam kehidupan kita bergereja, saudara. Karena orang-orang seperti ini, ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi gereja. Saudara, prinsip ketiga yang muncul di dalam awal kita, di dalam relasi Kristus kasih dan gerejanya. Kasih kita kepada gereja, saudara, itu tidak bisa dan tidak boleh bertentangan dengan kasih kita kepada Kristus. Ini premis ketiga. Kalau saudara mau mengasihi gereja Tuhan, itu baik. Tapi kasihmu kepada gereja tidak boleh bertentangan dan tidak bisa bertentangan dengan kasihmu kepada Kristus. Apa maksudnya, saudara, poin ini? Saudara-saudara, kalau kita mengasihi Kristus dengan benar di dalam hidup kita, maka kasih kita kepada gereja juga pasti benar. Tapi kalau kita itu mengasihi Kristus dengan tidak benar, maka kasih kita kepada gereja juga hanya menjadi gereja, menjadi kasih yang bersifat manipulatif. di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat di dalam Markus 10, E37. Dua murid Tuhan Yesus, Jakobus dan Yohanes berkata, perkenankan kami duduk di kemuliaanmu, kelak Tuhan, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Saudara-saudara lihat, apakah Yohanes dan Jakobus ini mengasihi Tuhan? Di dalam poin ini ya. Apakah kedua rasul ini sungguh-sungguh mengasihi gurunya? Menurut saya tidak, saudara. Ini bukan kasih yang tulus, ini adalah kasih yang manipulatif. Dudukkan satu di kananmu, satu di kirimu. Mereka punya hidden agenda, punya agenda tersembunyi, mereka dekat di Tuhan Yesus. Ternyata mereka punya motivasi yang tidak beres seperti ini. Masa saudara-saudara, kasih kita kepada gereja itu harus selaras dengan kasih kita kepada Kristus. Artinya adalah, kasih kita kepada gereja harus ditundukkan kasih kita kepada Kristus. Saudara, bagaimanapun juga di dalam pemikiran Paulus dan para rasul, bukan gereja yang paling utama, tetapi adalah Kristus yang paling utama. Ketika mereka mengasihi Kristus dengan beres, kasih mereka kepada gereja pasti beres. Tapi kalau saudara, balik hukum ini, gereja lebih utama daripada Kristus, yang terjadi nanti adalah kultus hamba Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi di dalam banyak gereja, saudara. Ada gereja besar, hamba Tuhannya dikagumi, dikatakan memiliki karisma yang luar biasa, tapi hidup di dalam dosa, menyelewengkan uang gereja dan sebagainya. Jemaat sudah kadung kultus, mengagung-agungkan hamba Tuhan seperti ini. Matanya sudah buta, enggak bisa lihat lagi. Pokoknya hamba Tuhanku ini paling top, paling baik, paling rohani, saya mau ikut dia selama-lamanya. Kita mau setia kepada gereja ini selama-lamanya. Ini orang gila, saudara. Ini gereja gila. Ketika jemaat sudah mengkultuskan hamba Tuhan, berapapun terkenalnya dan berapapun hebatnya dia, dia tidak mengasihi gereja Tuhan, dia sedang mengasihi dirinya sendiri. Karena kasih kepada gereja Tuhan, itu harus dilandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan kasih kita kepada Kristus. Saudara-saudara lihat, di dalam Alkitab inilah yang terjadi, saudara. Ketika banyak orang sudah tidak lagi mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh, manusia itu menggantikan Kristus di dalam gereja, gereja pasti akan dipenuhi dengan kekacauan. Saudara, mengapa hukum ini tidak boleh dibalik? Mengapa kasih kita kepada gereja harus dilandaskan kepada Kristus? Mengapa kasih kita kepada gereja tidak boleh bertentangan dengan kasih kita kepada Kristus? Karena gereja itu bisa salah. Dan gereja selalu dipenuhi dengan kesalahan. Karena isinya hanyalah orang-orang yang berdosa. Maka di dalam poin ini, saudara, sekasih-kasihnya kita kepada gereja, tidak boleh bertentangan, tidak bisa bertentangan dengan kasih kita kepada Kristus. Ketika gereja itu sudah menyeleweng, ketika gereja itu sudah tidak setia kepada Tuhan, kita tetap harus lebih mengasihi Kristus daripada gereja. Ini adalah hal ketiga yang harus kita ingat baik-baik bagaimana kita mengasihi gereja Tuhan. Maka yang keempat, saudara, lihat. Di dalam Alkitab mengatakan, kasih kita kepada gereja hanya dan harus bagi kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan gereja itu sendiri. Saudara, mengapa engkau mengasihi gerejamu? Mengapa engkau banyak memberikan persembahan giat melayani gerejamu? Untuk apa engkau melakukan itu, saudara? Oh, supaya gereja saya terkenal, Pak. Supaya gereja saya menjadi besar. Supaya gereja saya hamba Tuhannya jadi top dan sebagainya. Kita tidak mengasihi gereja Tuhan. Kita sedang mengasihi diri kita kembali. Saudara, kita mengasihi gereja Tuhan tujuan utama hanya untuk memuliakan Kristus. Karena dialah kepala gereja. Dialah yang menjadi fondasi gereja. Maka ini yang Paulus katakan, saudara, di dalam 2 Korintus 8 ayat 19. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan, kata Paulus, untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Saudara, apa yang dikerjakan oleh Paulus? Dia keliling dari tempat ke tempat untuk mencari dana. Keliling dari kota ke kota untuk mendirikan gereja Tuhan. Untuk apa dia lakukan ini? Untuk namanya sendiri? Bukan. Untuk supaya dia terkenal? Juga bukan. Dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka di dalam 1 ayat yang terkenal, Paulus berkata di dalam kitab Korintus, apapun yang engkau lakukan, entah engkau makan, minum, atau apapun yang engkau lakukan, kata Paulus. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau mengasih gerejamu, siapapun engkau yang mendengarkan kotba ini, engkau harus mengasih gerejamu di dalam 4 prinsip yang saya bagikan pagi ini, saudara. Engkau mengasih gereja, tidak boleh bertentangan dengan kasih Kristus. Dan kasihmu kepada gerejamu masing-masing, hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk nama gereja, bukan untuk nama sinode, bukan untuk nama hamba Tuhan, bukan juga untuk nama keluarga ku, tapi semua dikembalikan. Solidio gloria, semua untuk kemuliaan Allah. Inilah kasih yang benar untuk gereja Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kita mempelajari tentang 4 relasi di dalam triadik ini, Kristus, kasih, dan gereja ini. Kita sekarang akan melihat 4 hal ini, saudara. Seringkali membawa kita ke dalam satu paradoks, di dalam kasih kepada gereja Tuhan. Bagaimana sih kita mengasih gerejanya Tuhan? Saya mau loh mengasih gereja Tuhan, saya mau mengasih Kristus, dan kasih kepada gereja Tuhan, menjadi refleksi kasihku kepada Kristus. Saudara, banyak cara kita mengasih gereja Tuhan, yang jadi hamba Tuhan, biar kita juga mengasih Kristus, baru itu kita bisa mengasih gerejanya. Mempersiapkan kotbah dengan sebaik-baiknya, melayani jemaat pastoral dengan sebaik-baiknya. Bagi kita yang dipanggil menjadi majelis, saudara bisa mengasih gereja Tuhan, dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam pikiranmu, di dalam tenagamu, di dalam aspek-aspek yang lain. Saudara, ada banyak cara kita mengasihi dan mewujudkan kasih kita kepada gereja Tuhan. Tetapi, saudara sekalian, setiap kali kita berbicara tentang tema kasih-kasih ini, saya juga memiliki satu kekhawatiran, karena tema kasih ini ada tema yang begitu populer dikotbahkan di gereja-gereja manapun di Indonesia ini. Seringkali justru saya khawatir, saudara semakin dikotbahkan tentang kasih, saudara semakin tidak mengerti apa itu kasih. Hari ini tema kita dalam mengasihi gereja, dan tema kasih itu ada tema yang sangat populer diulang-ulang terus di dalam banyak gereja. Sehingga banyak jemaat semakin mendengar, semakin tidak mengerti dengan utuh apa itu kasih. Allah itu kasih, maka Allah tidak boleh marah. Allah itu kasih, maka saudara banyak jemaat simpulkan, Allah tidak boleh menghukum, Allah kan kasih, Allah itu kasih, maka tidak ada neraka, Allah kan kasih, masa masukkan orang ke neraka. Saudara-saudara inilah kebanyakan, banyak orang kotbah tentang mengasihi, mengasihi, mengasihi di dalam ketidakutuhan. Saya khawatir di dalam pikiran kita juga banyak kesalahan konsep tentang mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama, maka di dalam pikiranmu pasti muncul, hamba Tuhan tidak boleh marah. Hamba Tuhan kok ngamuk-ngamuk. Saudara-saudara hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara sesuatu prinsip kasih yang penting di dalam kotbah hari ini. Di dalam kasih selalu ada yang namanya paradoks dari kasih. Apa itu paradoks kasih? Yaitu kasih yang seolah-olah melawan hukum kasih itu sendiri. Ini paradoks. Katanya kasih kok begini, inilah kasih. Saudara-saudara, orang yang punya luka diabetes, lalu dia terluka, tidak bisa sembuh. Mulai dagingnya membusuk, mulai hitam. Terus-terus menjalar. Kalau dia mengasihi dirinya sendiri, dia harus potong bagian itu. Ini paradoks kasih. Oh saya mengasihi diri saya kok, biarkan saja, tidak boleh diapa-apa. Tidak. Orang yang mengasihi dirinya, justru akan potong bagian itu, supaya dia tetap hidup. Saudara, bagian paradoks kasih inilah, yang jarang sekali dikotbahkan. Sehingga kita keliru memahami tentang kasih di dalam Alkitab. Allah kita adalah Allah yang kasih. Betul. Tapi kasih Allah, ada kasih yang paradoks. Di dalam Yohannes 3 ayat 16, ayat yang terkenal dikatakan, Allah mengasihi dunia. Saudara tahu tidak, bagaimana cara dia mengasihi dunia? Apa yang dia lakukan? Dia mengorbankan anaknya sendiri sampai mati. Ini kasih yang paradoks, saudara. Karena dia mengasihi engkau dan saya, dia mengorbankan anaknya sendiri. Saudara-saudara, kita selalu berpikir, kasih di dalam kedangkalan, sehingga kita tidak mengerti seutuhnya. Yesus Kristus mengasihi gereja Tuhan, bukan? Tetapi ada satu momen, dia mengobrak ngabrik baik Allah. Kalau saudara ketika konteksnya, saudara akan lihat Tuhan Yesus kurang ajar. Gereja baik Allah, rumah Allah, diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus penuh kasih. Kok marah-marah? Mengobrak-abrik tempat yang suji. Tapi kalau saudara melihat paradoks dari kasih, saudara akan mengerti. Inilah cara Tuhan Yesus mengasihi rumah bapaknya. Engkau jadikan rumah bapakku, sarang penyamun. Tuhan Yesus marah. Semua pedagang diusir, dan semua barang dagangan diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus. This is the paradox of love. Saudara harus mulai mengerti. Kasih bukan mantuk-mantuk terus, ya, ya, kasih. Tidak usah ribut, kasih. Tidak apa-apa, ada kejahatan, kasih. Tidak. Saudara-saudara, karena Martin Luther mengasihi gereja Tuhan, dia reformasi gereja pada waktu itu. Mengerti maksud saya? Inilah paradoks kasih. Karena kasih Agustinus melawan bidat-bidat di dalam gereja pada zaman itu. Pelagianism, Manikaiism, Donatism, semua dilawan oleh Agustinus. Karena Irenaeus, Bapak gereja mengasihi gereja Tuhan, dia melawan bidat Gnosticism di abad kedua. Ini paradoks kasih. Agustinus, Martin Luther, Irenaeus, dan Bapak-Bapak gereja lain Athanasius, ketika melihat ajaran bidat masuk di dalam gereja, dia tidak diam. Oh ya, silakan, kita harus saling mengasihi, kita harus toleransi, tidak apa-apa, daripada ribut, silakan. Tidak. Kasih ada unsur paradoks yang kelihatannya melawan hukum kasih itu sendiri. Saudara-saudara, empat prinsip yang tadi kita pelajari ini, karena kita mengasihi Kristus sebagai fondasi kasih kita kepada gereja, kadang-kadang membawa kita kepada satu paradoks kasih. 11 tahun yang lalu, tidak terasa sudah cepat sekali 11 tahun yang lalu, saya dan beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Ruslan di dalamnya, kami pernah melayani di tempat gereja yang sama, dan beberapa hamba Tuhan lain, kita menghadang satu aliran yang hendak masuk ke dalam gereja yang kami anggap tidak seasas dengan sinode GKA ini. Tapi lucunya, saudara, kami justru dianggap sebagai troublemaker di dalam gereja. Kami dimusuhi, bahkan saya disidang, seperti orang yang bersalah, dan disuruh mencabut perkataan saya, kalau tidak akan dilaporkan ke polisi karena pencemaran nama baik. Saudara, orang-orang atau gereja-gereja seperti ini, tidak mengerti the paradox of love. Kasih itu bukan ngge-ngge-ngge, silakan-silakan hamba Tuhan yang tidak mau berhadapan dengan dosa, tidak mau berhadapan dengan penyimpangan di dalam gereja, dia bukan mengasih gereja Tuhan, saudara. Dia sedang mengasih jabatannya sendiri. Sudahlah, daripada ribut-ributnya, sudah diembiarkan saja. Saudara, lihat di dalam sejarah, Martin Luther, Agustinus, Irenius, Tuhan Yesus, selalu melihat kasih di dalam paradox of love. Ada momen-momen tertentu, seseorang mengasih gereja Tuhan, harus melawan gereja yang sudah menyimpang dari kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mencintai gereja Tuhan, tapi cinta itu tidak boleh cinta yang liar, cinta itu tidak boleh cinta yang kebablasan, cinta itu tidak boleh cinta yang cinta diri, cinta klanku, cinta sinodoku, cinta keluargaku, tidak. Itu semua bukan mengasih gereja Tuhan. Orang yang mengasih gereja Tuhan, dia harus mengasih Kristus yang adalah kepala gereja. Gereja yang lama, tempat kami melayani, tidak mengerti prinsip ini. Kami melakukan itu bukan untuk hal yang lain, karena kami mengasih gereja Tuhan. Supaya gereja tidak masuk ajaran yang menyimpang, kami harus melawan, tapi akhirnya kami satu persatu mundur meninggalkan gereja itu. Saudara-saudara lihat, inilah yang Tuhan berikan. Prinsip-prinsip penting yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita harus mengasih gereja Tuhan dengan baik dan benar. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki tahun yang baru. Bahkan sebelum kita lebih lanjut, kita akan memasuki bulan yang baru di dalam beberapa minggu ke depan ini. Tapi saudara, biarlah apa yang kita dengarkan pada pagi ini boleh menjadi tekat bagi kita untuk lebih mau mengasihi gereja Tuhan dengan benar, dengan tepat, seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah kasih kita kepada Kristus semakin bertambah-tambah, sehingga kasih kita kepada gereja juga semakin berlipat-lipat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan terus memimpin gereja ini menjadi gereja yang terus mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaatnya. Mari kita tunduk kepala, kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Saudara, mari kita merenungkan diri di hadapan Tuhan. Selama ini saudara bergereja di tempat saudara masing-masing. Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi gereja Tuhan yang didasarkan kepada kasih saudara kepada Kristus? Ataukah saudara mengasihi gereja Tuhan karena sekedar ini adalah gereja keluarga ku? Gereja yang bersifat denominasional ataupun karena hal-hal yang lainnya. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara berikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Jangan lupa出来. Terima kasih sudah menonton! Bapak di dalam syurga, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami tempat untuk beribadah Di dalam hidup kami masing-masing Siapapun kami dan dimanapun kami berada Tuhan Biarlah kami hari ini diingatkan dan belajar Untuk mengasihi gereja di mana Tuhan tempatkan kami Didiklah kami Tuhan untuk memiliki kasih yang benar kepada gerejamu Kasih yang dilandaskan kepada kasih kepada Kristus Yang adalah kepala gereja Sehingga ketika kami mengasihi gereja Kami tidak mengasihinya dengan cara yang salah Dengan motivasi yang salah Tuhan kami memohon Engkau sendiri yang akan mengkoreksi diri setiap kami Apabila selama ini kami menjadi orang Kristen Beribadah di tempat kami masing-masing Kami telah mengasihi gereja dengan cara yang tidak diperkenan oleh Tuhan Sucikan dan kuduskan kami Koreksi kami Sehingga tetap Kristus menjadi yang terutama di dalam hidup kami Dan itu terpancar ketika kami mengasihi gereja kami masing-masing Terima kasih untuk firman yang boleh kami rendungkan pada pagi ini Kami berdoa Mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin